Kemanfisamawati membuka Jibril Mikael Orang-orang keren, makhluk-makhluknya keren Saya baru cari hadis yang Wa'innal muta'alim, masih bisa belajar, tapi belum ketemu Nanti kalau ketemu tak kasih tahu Karena hadis yang saya baca masih Wa'innal alim Orang alim, jadi agak ketat Nanti kalau sudah ketemu Wa'innal muta'alim Nanti dicari Tapi pasti palsu kalau ada itu Karena semua tagnya itu Alim Atau ya kamu alim dibanding yang dibawahnya Semoga itu, maksud apa Jadi dibanding orang Papua kan Alim Saya ulang lagi, ini penting sekali Jadi latihlah Jangan punya gerakan takfiri orang lain Dianggap kafir orang lain, dianggap kafir Karena Allah tidak pernah mengusir hambanya Meskipun apapun salah Nadia, kata Allah tetap Fahminhum Fahminhum itu rujuknya ke yang depan Termasuk orang-orang yang saya pilih adalah Fahminhum Zolimul Nafsi Tetap dia di arena itu Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu Ya kayak warga Indonesia coba Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP Berkartuku warga Indonesia sudah Nanti tentu yang bajingan tetap Yang koruptor tetap koruptor Tapi menjadi warga Indonesia Terus keluar dari warga Indonesia Tetap warga Indonesia Kira-kira seperti itulah analoginya Tetap Fahminhum Tapi rujuknya tetap Fahminhum Mereka mengajikan yang terlalu Mereka mengajikan yang terlalu Kenapa itu tidak bisa Tidak ada yang terlalu Tidak ada yang salah Itu apa-apa Terus saya juga mengangkel Semua orang sholaih mengangkel Tapi ya dihukum saja Misalnya dalam Islam ada Qisos, ada Khad Ada Khadul Qadab, Khadul Sarika Ya hukuman ya hukuman saja Tapi hukuman itu tidak bisa Menghilangkan status Ya sama seperti Manusia tetap manusia Meskipun apapun dia ya manusia Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia Terus kamu bikin orang yang Standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik Yang tidak pernah salah Kemudian kalau Zaid itu maling Berarti tidak manusia Terus Mbak Rane apa? Ketek Tidak bisa Makanya kembali lagi dinul Nah dinul Ajak Kamu bikin definisi manusia itu Tidak usah seangkuh itu Manusia seperti ini Manusia ya sudah Maling ya manusia Orang sholaih ya manusia Orang sedangkan ya Manusia Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis Itu lelaki Titik sudah Sehingga nanti warisannya Ya dia lelaki Sholatnya dia bergaya Kamu tidak usah bilang gini Lelaki adalah Yang cakep memimpin Yang maco Yang kuat Jika kalau tidak seperti itu Namanya perempuan Terus kamu Membolehkan yang seperti ini Jadi makmumnya perempuan Imamnya Perempuan yang maco Kaco enggak Kalau agama nurti Logika-logika itu Enggak jawab saja Kaco Lagunya sekarang banyak kecerdasan Yang mengarah ke sana Makanya agama ini jadi kaco Karena sudah ada Dinul Ajaiz Agama ini agama ummi Ya agama ini agama Ummi Kata Allah Umi itu lugu Lugu itu polos Jadi kalau orang polos Misalnya gini Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos Jam Bagus kan jam Jam untuk apa? Penunjuk Waktu ya sudah seperti Tapi kalau orang engkek Ini itu apa jam? Itu barang murahan Bulat kan oleh jawab Jangan lupa mobil carry itu Apa? Black melaku Yang mobil itu Alta Jadi kaco Enggak boleh Agama dibawa ke sana Apa? Agama di sana Nah itu maksudnya Ahli sunnah apa? Wal-jamaah Ketika Rasulullah menghentikan Layu minu ahadu kumahattayu Sibbali akhi Orang kok diartikan ini Orang iman Jika yang menyala itu Tidak iman Tidak seperti itu Cara mengartikan Ahli sunnah Wal-jamaah Status itu Tidak pernah hilang Yang hilangnya Kesempurnaannya Paham ya? Kesempurnaan kita Jadi manusia Hilang karena kita maling Karena jadi koruptor Tapi tetap kita Manusia Kesempurnaan kita Sebagai orang mu'min Hilang kalau kita Tapi kita tetap Mu'min Paham ya? Makanya setiap hadis Tidak seperti itu Guru pernah sepuk Kadang Bapak Pengajian Malah bingung Ngomong apa? Coba kita Dengan Pedenya Bilang 21 Sampai 29 Mulai Dari Atul Qodar Wana malam Lalu Atul Qodar Karena Nuzulul Quran Lalu Nuzulul quran Langis Lalu Atul Qodar Tanggal berapa? Alhamdulillah, tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih mengutus jadi fitnah. Coroh gusbah, yana coroh gusbah, coroh koran. Sembrono. Memangnya aku lihat pendapat tentang koran. Ayatnya seperti itu. Maka yang benar, lehatul qadar itu kata ulama-ulama dulu. Orang yang beramal sholah, ya itu sudah anggap saja dapat lehatul qadar. Orang berapa banyak, berapa banyak sebarang dulu apa. Kalau begitu, berapa banyak berapa banyak merasaknya, apakah mereka merasak itu perutus dan berapa banyak merasaknya. Terus ternyata berapa tapi masih sayup-sayup. Akhirnya tidak ada yang diterintakan hari, jadi kita berapa salingnya. Kalau kita mirip sekali berapa banyak perutus. Berarti orang laut tidak terserintakan ke lehatul qadar Kalau orang ini, bihanter. Kalau orang diang, pasti sayup. Cuman diang langsung itu, lagi kasih sayup-sayup. Bagi ukurannya. Bagi ukurannya, orang menyesal diri, kalau Lentul Qadar tiba-tiba ngomong segorokidul segorokidul, apa yang ini? buwantar, padahal alamatnya sayup-sayup makanya-makanya maksudnya alamatnya itu orang-orang maksudnya ayatnya itu kanji Nabi Mbah Dawamun maksudnya orang-orang berapa saja ya? Lentul Qadar atau tidak? aku semua yang berburu-buru aku enak-buru-buru happy ya? ya saya ulang lagi ya, jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan yang hilang itu standar apa? keidealan, misalnya kita maling ya iman lah sebagai orang mu'min kok maling warga Indonesia kok kriminal itu iman tapi dia tetap orang Indonesia orang Islam tetap Islam meskipun dia asik begitu Allah menghentikan فَمِنْهُمْ دَلِمُ اللِنَفْسِ sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang ya dolim ya dolim saja jangan kamu katakan kafir ya dolim ya dolim saja dolim kira-kira maknanya kurang ajar kacau kriminal, tapi kan tetap dia orang Indo tetap dia orang Islam tapi Islam yang dolim ya seperti saya sering cerita saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku dihidupan itu pilih tanggapan orang Islam ada kumat ya umat Islam kok ada mabuk ya tentu oknum ya tapi dari orang alim tadi itu orang umat Islam yang kumat jadi orang Islam itu hanya dua umat Islam sama Islam yang kumat jadi kalau pas-pasak ya Islam kumat kalau pas waras umat Islam ya sudah itu itu polak balik ya jadi umat Islam jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk itu berarti Islam sang kumat kalau pas ngaji umat Islam tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam kadang Islam yang kumat ya sudah seperti itu nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi umat Islam dan Islam yang kumat jadi jelas ya jadi jelas sekali makanya orang Khawarid itu kata Rasulullah syarul khalqi wal khaliqa ele elei makhluk itu orang Khawarid karena dia menghilangkan status kejati dirian itu bahaya bagi kelangsungan negara negara maupun agama jadi misalnya kalau orang nyurusawu misalnya ada orang kriminal di Indonesia terus dianggap gak warga Indonesia terus mau dibuang kemana coba sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir terlalu mau kamu buang kemana padahal dengan kamu katakan kafir artinya dia sudah gak wajib sholat orang kafir gak wajib sholat gak wajib puasa apa anda lebih ngeri karena dia gak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam berarti anda lebih ridho dunia ini rusak jadi misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir setelah kafir dia wajib sholat gak? tidak kan? wajib puasa gak? berarti kan malah lajur-lajuran karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalahan kesalahan tapi kalau kita katakan Islam kemudian kita bina kan ini jadinya aset dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? bandingkan kalau kamu katakan keluar paham ya? makanya Nabi ngerti kan umatku itu apa? khawarin karena ini bahaya 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 negara juga gitu andai kan kita berpikir ekstrim yang melanggar negara gak warga Indonesia yang demo tidak warga Indonesia yang beda pendapat dengan pemerintah gak warga Indonesia negara ini habis kehilangan sekat persen warga Indonesia ya biasa saja yang salah ya salah tapi tetap warga Indonesia kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum asal objektif bahaya bahasa latin seperti misalnya santri saya yang santrinya Gusbak itu siapa? ya pokoknya kamu gak usah pakai definisi ideal yang ngaji, yang paham, yang orang ngantuk yang pinter ya, ya itu anak-anah jadi tidak benar santrinya Gusbak seperti itu ya, yang ngaji tidak ada yang ya, pokoknya tidak ada yang Tenggara ngawai-ngawa yaa itu melenggara oleh para paham yang ngaji paham yang ngaji orang dilak kolam itu pokoknya tidak ada yang Tenggara Malaikat itu orang-orang yang berkata-kata itu paham orang-orang yang berkata Malaikat itu orang-orang yang berkata salah satu pengirahan itu tidak jamin tapi bukan malaikat yang berkata, orang malaikat yang berkata malaikat awam masyur itu kan inna lillahi ta'ala malaikatan sayakina fil ardi yabdahu na khilakul zikri terus, Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat zikri, khilakul zikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngajir kalau orang tarikau ya tempat iridan oleh maknani tapi kalau orang pekih maknani tempat diajarkannya halal dan haram, setelah ketemu orang ngaji terus kata malaikat, malaikat singapian halumu ila buh yadikum ini tempat kamu ini orang ngaji kemudian ada malaikat yang agak khasut tapi entah gimana khasutnya, pokoknya bilang gini itu ada orang yang datang kesitu tidak niat ngaji, nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ, nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji tapi apa kata Allah? hum al-kawmulayasqobihim jalisuhum asal melok gabung tidak sepura kata Allah hum al-kawmulayasqobihim jalisuhum mereka adalah kaum asal ikut duduk saja ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampun tidak penting niat ngaji kuhiburan alternatif dibanggung masumpak ngadepi bucu maka tidak penting maka agar melok nimbrung sah enak loh assalamualaikum seperti agama itu tadi ya pokoknya jangan kulino merubah ke statusan makanya itu hebatnya hal sunnah setiap ada khatib melihat tidak ada iman bagi orang yang tidak nepati janji semua hal sunnah nafsir tidak ada iman sempurna tapi dia tetap mu'min cuma tidak sempurna tidak dihilangkan status mu'min masa orang Indonesia kalau maling tidak orang Indonesia kalau kamu buat kemana ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia tapi tetap orang Indonesia jelas ya terus orang yang istofayna itu berstatus fa minhum zhalimul inafsi tapi tetap istofayna tetap orang-orang apa? pilihan karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang islam alhamdulillah dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim muslim pembawa jalalan tidak keren musim pecinta meskipun salah tanggal ini saya tidak mikir apa saya yang yakin saya tidak berdagang selikur karena suara mayoritas suara Tuhan saya tidak melakukannya kalau malam selikur miridanku tidak tambah meskipun saya tapi saya harus mengambil suaranya diangkat saya tidak mengambil Oh, inna ansalnahu fi laylatil qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Layatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi Yusra Sabu Iman, ini biasa. Mari fitnah. Fidnah biasa. Layatul Qadar itu bisa kapan saja. Enak ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu. Karena memang Nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17. Betulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wadah juga banyak. Coba Haji Wadah tanggal berapa? Sembilan Arofa. Bulan apa? Nul-Hijjah. Dan banyak ayat turun Esra Me'rod misalnya. Ayat Esra Me'rod turun bulan apa? Recep kan? Mereka ngaji. Ngaji Dora Hatam ke Cangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Haji Wadah. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Setiap saat anggap Layatul Qadar. Cuma kita yang ikut umumnya orang Layatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malekat yang bagian panitia itu jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Latul Qadar kulalaylah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Latul Qadar kulalaylah. Maksudnya, karena kulalaylah zaman Nabi itu pernah dituruni kur. Dan semua itu artinya Latul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngalahan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita mengambil 17 Agustus. Jadi, tanggal itu ada tanggal hakiki dan tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol, simbol ya hakiki. Tidak ya? Alhamdulillah. Ya, sudah pinter. Maksudnya, kalau saya berpikir. Kalau saya berpikir, saya berpikir. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Karena saya itu kenapa tahu goblok barokah itu begini ya? Satu, supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok orang yang alih mirra takabur. Tidak jelasnya yang goblok tidak pinter. Kalau orang naik apa? Naik jambeyan apa? 17 Agustus apa? Apa? Taruh ini apa? Panjatina. Nah. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas? Kira kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau di uangkan. Satu juta ada? Satu juta. Bagi penonton itu kan begini. Cik goblok ya demi duit satu juta ya gelebutan kayak gitu kan. Banyak yang di lakon ini. Gobok banget kan gitu. Jari yang ramelek. Tapi yang di lakon itu senang. Tapi kalau ramelek, rakelem. Duit satu juta ya tarik wangi gitu. Orang goblok kayak gitu. Jadi saya mengalami itu anggel. Maka ramelek sama anggel. Maka ramelek sama anggel kan gitu. Berarti pintar gak? Tawarai ya. Jadi orang ngalim itu? Anggel. Maka saya menghindari barang. Anggel. Menghindari barang anggel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah? Pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya aku lalu kadak gitu. Kok pintar aku? Karena kamu tahu ngalim itu? Anggel. Menghindari barang sukar itu? Pintar. Berarti orang bodoh itu? Pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Harus respect. Maka orang bodoh itu apa? Respect. Dia tahu gak apalah Quran yang anggel. Gak apalah hadis anggel. Mau jalan lain? Anggel. Sesuatu yang anggel harus dihendari. Menghindari barang anggel adalah kepintaran. Bersambung. 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 Jadi kadang-kadang orang bodoh. Bersambung. Aku pintar. Kok bisa? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Bersambung. 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 Bodoh yang syukur. Karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Bersambung. Semua itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Alatirupani ditak jalan. Yang berbuah-buah j batt130. Yang bangkit trading dan tun cuff ini. Yang berlaku diri biar brk dan tun cuff ini. Ini adalah khabar resolutionそんなjen. Karena kita berkata kemarin. Semua ini. Kita di surga dan berstatus setelamanya-telama. Itu semua karena fadADA Alanya Allah. Karena amal kita tidak cukup. makanya Rasulullah pernah ditanya ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadwalnya Allah, saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab Tasawuf diterangkan ada seseorang yang gak pernah maksiat hidupnya to'at, kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? saya karena gak pernah maksiat, to'at terus kata, wah ya sudah kamu disini aja 80 tahun ya kamu gak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun, si abid tadi alibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama, iya kata kamu kan karena amal kamu, amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, menurut umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu fair kan, amal 80 tahun surganya tapi katanya kan, surga itu selamanya lama, sing selamanya lama, itu fadwalku itu gak ada habisnya, kalau amal kamu ada habisnya, terus kata orang tadi, mimpun kustikulum fadwal tidak aku kecewa jadi orang itu harus pakai logika, makanya agama ini, agama ini, menurutnya cerdas sih, gak punya sanat lalu gunanya amal apa? kalau kita masuk surga mergup fadwalnya pengiran buca, apa? geblek, gendeng, campur gak di sanat kita ini punya sanat dari guru-guru kita kalau semua surga, Allah mensifat itu min fadlih, ada unsur fadwalnya Allah, meskipun kita gak amal karena tadi, kalau karena amal kita, amal kita hanya soleh-solehmu selama puluh tahun, itu gak soleh terus ABG puber pacaran tua jadi mubalek, ya torah ayo ngaku aja, tuanya duang dutan, gede-gede sunnah rasul coba ke wapir suwi bareng islam manyara harus jadi mubalek, banyak artinya gak lapan puluh tahun total kita jadi orang apa? soleh mustafat itu soleh, ya lagi gayaan saya kehusuk ini saya numpah trail gaul untung kalau karena amal kita, berarti kita di surga hanya lapan puluh tahun terus kata Allah tapi kata jen kan surga selamanya lama yang selamanya lamanya itu fadwal saya, anugerah saya itu tanpa batas makanya kita tetap yakin, kita seperti ini nanti di surga, kabeh fadwalih Allah seperti nasdi sini apa? Allahi ahallana darul muqamati min fadlih bukan karena amal, tapi ngomong min fadlih, bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan, iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya yang paling menjadi abadi di surga adalah fadwalih Allah karena fadwal dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas ayat ini Allah alladhi ahallana darul muqamati min fadlih ayat ini banyak yang berlaku boleh, orang-orang yang berlaku maka berarti gak perlu baik-baik dari itu jangan kembali jika bentuk sahtera, singgore, papan atas setiap pelayanan, sesuai kelas masing-masing sesuai kelas masing-masing tetapi malah, saya tidak tahu menurut-tahu saya, tidak tahu jauh saya pasok itu saya tidak tahu, sangat bisa saya tidak tahu, tidak tahu saya tidak tahu, tidak tahu kalau saya tidak tahu, tidak tahu ber?! bisa, saya harus membawa buak gantinnya, buak gantinnya, sangking dendamnya dibuat jelak serapapos, tidak masalah, ini suaranya aman wadzikrussani kita menyebut yang kedua atau BUI yang ada di awal lima reng yang awal itu di Tasri, kalau menyeplosnya binafsi yang ada di lukup, maksudnya nasob mana ada repot, lukup mana ada repot kok di atasnya, berarti benar-benar akhirat itu ya ada repot, ada dikanggilan orang-orang kafir itu pasti masuk neraka maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri, kalau masih di dunia kamu tidak bisa menfonisi A, C, B pasti kafir, karena finalnya adalah di Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah, maka status sekarang status sekarang kita dikatakan mu'minnya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir, bisa saja yang sedang fasek nanti mati soleh yang sedang soleh nanti mati fasek makanya kita tidak berhenti ya muqal libal kulub tebit kol bi ala di ini karena kita tidak pernah tahu makanya status kafir ya wa ma'atu wa hum kufar status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir tapi kalau masih di dunia begini tidak jelas makanya saya sempurna ya kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia kalau kamu orang alim toleransi atas nama agama karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir jadi kita tidak perlu musuhan karena memang semuanya tidak mesti ya itu kalau atas nama noboh agama kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa noboh Indonesia kalau atas nama agama ya memang tidak mesti juga bisa saja mereka Husnul Khotimah kita tidak pernah tahu makanya Allah berkata wakulu linnah siapa? dengan siapapun yang baik soal tidak diperangi kita perang tidak ada orang kafir tapi dibaca orang Islam ya malas tapi menengah itu sembelan ya soal itu kan bab sial bab mempertahankan apa di? diri itu tidak harus dengan orang apa? kafir soalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu kamu tentu dibolehkan Islam lah melawan paham ya? makanya di kitab-kitab sukih diterangkan ada bab dimana harbi harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan tapi kata sara-sara itu tidak harus kafir dalam konteks apa? kita mau digarong orang atau istri kamu mau dipergosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan jadi itu tidak adhifat adhifat ani nafsi makanya Nabi yang mengkutilah diunamali bahwa syahid jadi itu kan disiplin fakir makanya ngaji ya makanya status sholah juga gitu orang sholah yang sedang sholah tidak boleh kumalu huruf saya saja su'ul khatimah kita punya cerita banyak misalnya kholid bin walid wahsi itu kayak apa nabi bencinya sama wahsi karena pembunuh sayyid hamzah tapi dia mati khusnul khatimah saklabah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khatimah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri menjadi tawahdu tawahdu itu ekspresinya macam-macam boleh ada ulama yang ini cerita aja ya ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar urmat sama orang alim itu ya benar ada ulama yang tidak kereso dicucup alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya keangkuan saya kesombongan saya ini namanya istihad boleh bebas orang boleh kenapa istihad abduh abid mas'ut itu tidak senang punya santri terutama dia karena berkata melihat di lantan di tabeq, di lantan di mabuk yang di lantan itu hina, dia khawatir aku mau luhur ya kalau di lantan itu kan aku mau luhur kadang tidak ada rokok, tidak ada gelap bahkan nyumat, tidak ada gelap, tidak ada yang nyumat apabila ada film geng Cina geng Cina kan bodoh kan? kadang ini bangga, kenapa geng Cina? tapi banyak juga ulama yang mau biar gue hiling-hilingan, tidak apa-apa semua itu istihat, kenapa semua itu tidak apa-apa makanya saya itu kadang salaman, kadang tidak karena istihat kita banyak Uwais Alkorni itu tidak mau salaman bukan karena dia menolak salaman dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong itu juga bahaya bagi yang dicucup tapi ya salaman tetap sunat kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim tapi kalau itu terlalu masif nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuh itu tidak apa-apa tidak ada orang yang menolak keren tidak? keren apaan ini? jadi tidak ada yang keren di dunia yang keren adalah makanya salaman al-farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran kata salaman al-farisi jadi sangat senang dugem-dugem karena orang yang maksiat berkata sudah ada yang bapakmu sudah dari kamu kita bisa untuk diri kita kita bisa menolak 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 nanti tidak mengundang saya punya rencana sekali masuk surga bersyukuran besar-besar kita udah ngeraunuh berarti ini ngerokok tapi aku udah ngeraunuh itu kelas dia takut kelas wargamu kata Salman Al-Farisi gini, kamu gak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat kata Salman Al-Farisi indakhaltul jannah fa'ana karim, wa indakhaltul nar fa'ana la'im, jadi sangking sopanya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja gak mau, tunggu panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga, kalau saya masuk surga fa'ana karim, saya bersatu seorang mulia tapi nanti kalau saya masuk neraka fa'ana la'im, saya orang yang terhina jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu, terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam misalnya saya, saya milih jarang ada ya sohanan, saya dapat senang banyak santri sohanan tapi bukan karena benci enggak? karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat saya ngaji di mana-mana suka yang gak usah pakai kursi, itu hiling-hilingan kalau saya dan kamu setara saya sebenarnya bisa saja minta kursi tinggi kayak ketua MK banyak kan? ngaji ini serapati ngalim, tapi kursi ini di the world, santri ini ngisar gue ini kayak pinter-pinter jadi boleh kitabnya makanan benar-benar kunangan yang roh sopoh, modus ya tapi tidak suhuzun ya, tapi ya tidak tenang, paham? tapi kalau saya cara berpikir sederhana kita kan sama-sama umat Rasulullah ya sudah lahat din sahabat lu nanti kan kamu sanggup moco kitab ya gentinan ramah salah kadang dia moco, aku ngurung, kadang aku moco enggak apa-apa ada orang yang wani tapi sekali salah, tak lorot jadi dulu sohabat itu biasa ada yang cara ekspresi tawa itu kayak Wes Al-Qarni gak mau salaman karena takut dicucuk ada yang suka salaman karena mendidik banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri melawan apa? nafsunya istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur itu dulu eskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan papa bangun, saya minta uang itu ya sampai sekarang begitu istri saya itu eskal, janggal karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua tanya saya karena dia keluarga orang terbelajar tanya, kenapa? itu dibiarkan saya jawab saya ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang orang yang paling harus di ngel-ngel anak itu orang tuanya sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya gendong saya kalau orang tuanya saja tidak siap di ngel-ngel tahu apa kata dunia kan aneh nah itu ajarannya bapak saya dulu bapak sugeng itu biasa jagoan sama bapak ya biasa misalnya saya harus suka kalau mau makan ya orang tuku zaman itu pakai motor pakai suda menteri biasa sama bapak ke pandangan saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berat di ngel-ngel anak ya orang tua ini kan tidak fair kita sebagai orang tuanya digugah tidak terima kalau ngedusi tidak terima kalau nyawi tidak terima orang lain disentak suruh nyawi dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji kamu gaji seberapa hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali hanya istri saya nerima jadi ini ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya ini cerita saja banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak roleh gugah orang tuanya pas turuh ya kalau pas turuh ada alternatif ibunya gak apa-apa kalau gak ada ibunya juga gak ada terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali kalau alternatifnya orang apa lain tapi orang tua kita kadang kesewaan oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu ya itu tadi didik adab tapi anti oh dia gugah orang tuamu orang turuh dia gugah akhirnya nyawi minta tonggo pernah bulik budi yang kadang nyawi mereka sendiri susah kan gak punya uang kan terjadi kacau demi adab tapi menghilangkan ilmu tidak boleh nomor satu itu ilmu baru adab coba orang paling berat di ngel-ngel anak harusnya siapa coba orang tua jadi mesinnya pas turuh juga ya santewa ini sudah tepat nah kecuali yang lama artinya yang lama itu sudah jajan minta lagi minta lagi itu kan ada ukurannya tentu ada apa ukurannya tapi kalau jajan hari pertama jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan gak dolem kecuali minta yang ketiga keempat itu baru mungkin salah akhirnya istri saya menerima konsep ala saya sekarang ya menerima sampai sekarang saya saya biasa misalnya habis ngajar dari sarang atau ngajar dari kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya satu rutin karena menurut saya yang paling harus kangilan demi anak adalah orang tuanya bukan orang lain padahal saya punya santri kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan gak hukumnya Allah keren itu kan hukumnya manusia jadi santri terus dia ini berat ngongkong hukumnya manusia hukumnya manusia hukumnya Allah tidak ada hukumnya Allah orang tua anak-anak orang tua hukumnya manusia yang penting ku'an-fusakum w'alikum nah santri kaum orang orang gaya-gaya ini mubalik ini umat saya harus dihitung apa-apa gak ada dalam Quran yang ada yang penting hubungan orang tua anak-orang tua baru orang lain itu ya itu itu yang kedua ketiga tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang makanya banyak mubalik gak mau anak bocah rasopan aku yang nyoboh yang dihitung anakku rasopan ya bapak dia rasopan karena mendaulkan orang lain ngalahkan anak ketika anak rasopan dia ngeremeng apa memangnya dia sopan hukumnya Allah dan rasul ketika mendahulkan orang lain itu dalam status hukum Allah dan rasul dia sudah gak sopan ada dosen wajar mahasiswanya dengan segala arkitulukasi terbaik kemampuan ter barang anaknya sampai rasa-rasen ya gitulah baca sendiri di buku ya gitu karena di kampus dapat gaji sampai anaknya rantuk banyak orang mulang diapresiasi 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 itu tidak benar tidak seperti itu islam mengajarkan islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum jaga diri kamu dan keluarga makanya rasulullah itu mengajari sholat khasan hussein diajarin sendiri diajak kemeceh diajarin sepun diberi hanya sebagai seorang anak numpakin nabi dibiarkan tapi diajari kebaikan diajarin sendiri sampai sayyid hassan nomor 8 tahun sudah menjadi rawi khadis karena memang diajari sendiri dari siapa rasul rasul apa kalau sekarang tidak kiai cilik anak pasrano candalem tidak mau juga pasrano pembantu bareng anak ahlak pembantu memangnya yang bikin itu siapa yang memulai siapa nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan kayak dipanggil ya karim kita termuliakan sampai berapa banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan kecekel KPK pas mulia masya Allah buka mobil ngerti-ngerti kecekel KPK kayak sama berapa 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 rugi bener makanya saya mengikuti madab salman al-farisi saya sudah syukuran besar-besaran tak jamin tak undang tapi daripada saman konangan tidak di situ mendingan tidak ya karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar tidak usah tidak usah takutnya tidak ada di situ malah kecuali tidak ada di situ malikat itu tidak ada di kelas tapi mungkin di bawah ada Alhamdulillah kalau begitu mau berbeda apa kelas tapi semoga malikatnya hanya tidak ada kalau di kelas ini tidak ada mungkin di bawahnya ada tapi nanti pengurusnya tidak mau pengurus warga itu tidak bisa kalau berbeda kelas harus pakai visa karena lintas negara ya jelas jadi kata Salman Al-Farisi gimana jangan panggil saya ya Karim sekarang kalau nanti saya masuk surga fa'anah karim wa'indakhaltunar fa'anah la'im la'im itu terhina nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawah semuanya takumolu ya karena dunia ini tidak pernah jelas makanya nabi yang nabi saja berdoa ya mukhal libal kulub tebit khal bi'al di nikdad yang membalikkan hati karena kayak apa kita mencintai Indonesia mencintai masyarakat Indonesia tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapur rawang Singapur dinamis terus gerutu orang Indonesia itu pemalas tidak kayak orang Singapur dinamis maju tapi kalau di Singapur tidak gelap ini Indonesia gerutu orang Indonesia tidak kayak orang Singapur Islam Indonesia tidak di Timur Tengah juban semua gini gini tidak orang goblok harus ngaji juban di nerah terima goblok juban angin tidak orang angin lalu kembali biasa 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 agama kita agamanya orang lugu hubungannya dengan Allah sampai sial bahwa kita yakin hidup kita tidak bergantung dengan Allah dan kita selalu nyifati Allah selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong apapun kondisi Indonesia Tuhan kita tetap Allah tetap ditolong kita pernah keluar dari penjajahan Belanda tragedi BK ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maulah nikmal nasib sudah iklimannya sama Allah jangan pada yang lain yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja kita butuh presiden butuh macam-macam itu aturan bernegara tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maulah karena kalau Allah yang tidak berkenan Jawa dihilangkan seles selesai atau meteor satu jatuh selesai makanya Allah selalu mensifati dirinya saya yang memegang langit bumi saya yang mengatur langit bumi beberapa beda langit tidak jatuh ke bumi karena saya kata Allah kalau sistem alam langit itu hancur semuanya tapi kita tidak kadang-kadang membayangkan dunia tidak hancur itu kalau kestabilan negara negara tidak stabil kalau alam tidak stabil mau apa semuanya agak koruptor semuanya adil tapi digunjang gempa tetap seles selesai digunjang vaksin tetap selesai makanya Allah selalu mengingatkan kita kenapa kamu merasa aman di bumi bumi ini setiap saat bisa likuifaksi kata Allah karena bumi itu potensinya pecah tapi kalau kita ingat itu akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar bertetangga secara benar susahnya apa sih hidup benar hidup benar susah mengerti masalah pengairan sudah selesai jadi tidak tahlilan ramai dijiwai nikmal maulah nikmah itu sebaik-baiknya nikmah itu sebaik-baiknya artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita sebaik-baiknya ngomongin nikmal maulah tapi bergerutu seramutu jadi ini jadi 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 tidak boleh seperti itu tapi lumayan jadi 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 ahlu ketika disiksa minta mati maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sahit tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati berarti disiksa terus mener terus walau khufafdlan uradhin ringan nopu anhum saking ahlun nar min adabia saking siksa sinar torfata ini yang sakkeda bimri katalika mongkon mongkon wakabdha eka maja sinahum terkisik oleh malas ingsun yang wong agar natsi malas ingsun kula kafurin yang sabun sabun bang sing banget kafir banget ingkar yang Allah dan nikmat nikmat Allah mananya kafir bilyai kelaniak yadzi wanun nilandun al-maftukah katus kita kita tidak yadzi tapi natsi gada natsi gul lakar berhasil kemaluan orang rasa malu dipermalukan di dunia itu lebih ringan timbang nanti kita dipermalukan di masyar di depan umum misalnya mau contoh paling gampang tadi kaya hasil orang di dunia bisa sembunyikan nanti dipermalukan Allah akhirat karena kamu berhasil apalagi kalau jatuh orang orang yang berkontribusi terhadap agama itu nanti dipermalukan di hari kiamat kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat amal 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 yang kita lakukan lama puluhan tahun misalnya kita menghormat cah yatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus ketun ketun karena ngamal sama seseorang yang gak bisa bales jasa berarti amal kamu itu dibatat orang 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 ngalim kecuali cowok karena tadi tapi kadang masyarakat itu hampir semua orang gak mau bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen ngatur akhirnya terus tidak dituruti seakan akan sehingga banyak orang halim yang milih cowok cowok itu yang diterjir kenal yang tidak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas tidak selalu mengatur 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 ujung ujung hadur nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu banyak orang halim yang gak mau ditemuin muridnya bahkan Sofian Nasauri itu yang boleh soan saya harus yang gak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang halim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi sebanyak orang yang milih cuek ketemu ketemu raya ya tapi ada saja ulama yang ngangguk syariat justru dikumpul lo ada ikatan sampai alumni sampai macam-macam ya tapi itu istihadnya orang macam-macam yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hatin nafsi tidak karena keinginan itu itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan yang ada orang berkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal tidak nafsu tidak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakukan misalnya kalau saya saya tentu suka tidak kenal kalau menuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya tidak ada silaturahim tidak ada penguatan agama Allah karena tidak ada muasolah tidak ada sambung menyambung itu kan setan itu di sisi muasolah kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau tidak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka tapi risikonya ada beberapa santri kita yang tidak pede karena tidak sambung dengan kiainya atau tidak pede karena tidak kenal kiai indukannya karena takutnya hukum itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang di Papua dimana mana kalau tidak sambung saya tidak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang tidak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita tidak tahu kalau masalahnya putus putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang tidak suka kumpul jawa itu isinan karena orang itu macam-macam yang penting semuanya jangan karena khasun khasun itu iling-iling itu makanya karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru korek sabah yang terkenal Hamzah Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang soan ya Hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama mukhib dinjinan yang kaya supaya mensafati saya saya minta air putih sama santri saya tidak pernah menyuruh santri saya supaya melayani saya saja tidak pernah karena takut itu saya mengonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu macam-macam menjaga ikhlasan sampai ekstrim ya tentu tidak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihad yang penting pastikan diri kamu tidak ada hal nafsi itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan karena tadi kalau kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti tidak ada kekuatan islam dalam hal silaturahim makanya dari mabuzali tidak semua ulama seperti hamzah al-zaiyah tidak semua ulama seperti sofyan as-sauri tapi juga kamu jangan terlalu manajemen terlalu terlalu aset terlalu dihitung itu terus repot semuanya di aset semuanya di aset itu bahaya betul itu bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelengsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset ya sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul yang paling gampang alami tidak ditergir Allah kenal kenal raya itu penting itu sudah berhorm sudah sementing diikhlas kamu memilih tidak kenal yang niat ikhlas milih kenal yang niat ikhlas sesuanya semua itu tidak hatin yang paling parah itu masyur sanggir masyurnya sampai video tahu kecempelung sumur yang harap sumurnya mesti rapat dijeruh sebetulnya sumur dia gurunya Imam Shafi'i gurunya ulama ulama siapa yang tidak kenal sihat setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya pernah siapa yang kawasan sini yang tidak pernah ngaji semuanya ditolong mereka khawatir menolongnya mereka sebagai imbalan tidak ngaji karena muridnya yang pintar untuk mengajar tapi pintar saya lihat yang berdui yang ngaji mereka ditolong yang berdui tidak diakali itu yang kecempelung sumur itu berdui kamu ngaji apa saya kenal ngaji ngaji apa terus ditolong berdui mereka berdui berarti mereka ikhlas mereka mengerti yang ditolong mereka terima kasih diantara kurang sabah namanya hamzah itu terima kasih manajemen santri itu terima kasih terima kasih tapi rapopo tapi terima kasih terima kasih karena tadi apa tetap lama-lama itu jadi hadun misalnya dia ini di biru umrah terus anak buah santri ini juga umrah lewat travel rontuk piy tapi tidak salah tentu ya sah saja karena santri ini kurang ajar juga orang daftar biro santrinya kacau juga tapi kacau terlalu berharap juga yang selamat semua orang 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 diri apa orang 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 ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biru umrah kemudian yang bikin orang fasek atau orang lain kita ya kedusan karena nyugah orang fasek tapi ketika aku mau bikin terus sampai tomak santri-santri sendiri juga bisa fasek karena terlalu mau manajemen santri itu hidup juga gampang tapi yang jelas yang tidak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin fasek komunitas ibadah umrah hanya dinikmati orang fasek karena mereka bisa bisnis secara baik tapi yang melakukan untuk orang soleh kan bagus karena yang wadahnya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umrah yang jelas tidak gampang melalui kebaikan tidak tapi semua itu harus ada ilmunya mungkin suatu pakistan mending india teman singgapur orang komplain lagi terlantar ini komplain terlantar masyarakat bernoh hehehe ada kalau pulau karimun pulau nyamuk saya perempuan dosa lagi ini mekak ini enak gelomb enak enak tidak kalau pulau nyamuk saya 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 selesai istighfar nyamuk dosa hilang tidak kita hilang terus lagi ini paling pedig manajemen ngaji itu tapi siapapun itu hanya umum ulama setahu saya guru-guru kita tidak tidak di warung tidak yang di toko karena tadi tidak santri berjalan yang liani saya kia imu tapi kalau terlalu berharap yusake santri itu kan gak gampang memanajemen itu juga umrah ya gitu haji ya gitu semuanya makanya rasulullah itu unik rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan gak apa-apa gak kenal sohabat karena ya mungkin nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang gak hadir ditanyakan yang gak kelihatan ditanyakan ada yang gak ditanyakan ada yang suka ditanya ada yang suka enggak Allah bikin watak manusia kan beda-beda ada yang orang sohaban kiai malah ngelogiai senging sohaban ngungkir terus kalau gak ditakai gak ngomong malah bingung maksudnya aku piye sohaban ngungkir tak orang sohaban senging ramai ngomong ngati-ngini ragaduman ngomong semacam-macam semacam malah ngelogiai piye ini bukan piye dikandang orang orang maksud piye dikandang yang kesel saya mau jawab si 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 apa Oke